Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di channel upgrade ini, saya muncul di sini dari JunoAja08 Kalau untuk fashion muslim wanita, nentuin target marketnya gimana kok? Contohnya jualan gamis, abayaf, makasih kok Oke, jadi ini pertanyaan yang kayaknya cukup banyak ditanyakan, khususnya kalau menjual market fashion muslim itu banyak ya yang jualan Nah, kita akan bahas sebelah lanjut di video ini, tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Sean Dres dari upgradeid.id Jadi hari ini kita akan belajar ya, gimana caranya targeting Facebook ads untuk fashion muslim Jadi sebenarnya tahun 2024 ini teman-teman nggak usah terlalu pusingin targeting sih sebenarnya ya Karena kan ada fitur advantage plusnya, AI-nya meta kan Tapi nggak apa-apa, saya akan coba masuk ke layar laptop saya dan jelaskan ke teman-teman Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya, jadi kita masuk seperti biasa, dashboard Facebook Dan tau teman-teman itu jualan fashion atau jualan retail yang diarahkan ke marketplace Ya, kebanyakan sih Indonesia kalau saya lihat, mereka ini ya, customer journey-nya kebanyakan belanjanya di marketplace Jadi kalau misalkan teman-teman itu marketnya belanja di marketplace, teman-teman mungkin bisa pikirkan untuk pakai Sipas ya Facebook Sipas, nah terkait caranya gimana nanti kita akan membahas di video yang lain Tapi, sebagai contoh disini misalkan saya kasih contoh, katakanlah kita pakai objektif, terserah ya Traffic misalkan, nah untuk menentuin interest di bagian ad set Biasanya ya, sekarang saya nggak banyak pakai interest teman-teman Sekarang saya banyaknya pakai brood gitu ya Jadi ya, saya cuma isi disini Karena sekarang ada Extendest Plus ini kan Jadi, ini kan, Power Add Technology Automatically Find Your Audience Jadi, teknologinya AI sekarang, AI-nya meta teman-teman Itu mereka bakalan carikan audience yang kita mau Jadi sebenarnya kalau saya, biasanya Saya cuma isi umur Kalau teman-teman mau yang nggak terlalu pusingin interest gitu ya Umur, kategori wanita, udah, selesai Yaudah, ini kita biarkan AI-nya meta yang bekerja Tapi, kalau misalkan teman-teman mau pakai interest Nah, itu ada beberapa interest yang biasanya saya sering pakai untuk fashion muslim Salah satunya adalah interest khusus muslimah Nah, ini interest yang teman-teman bisa coba Kalau se-Indonesia potensial audiensnya menurut saya sih lumayan lah ya Para seribu sampai lima seribuan Kalau targetnya adalah fashion muslim untuk milenial Atau gengsi 21-35 Tapi, kalau misalkan di atas itu ya Katakanlah 36 36 sampai 55 Misalkan Oke, estimasi audiensnya lebih kecil ya Oke, nggak apa-apa Nah, ini teman-teman bisa coba Tapi ini targeting yang biasa saya sering pakai Khusus muslimah Terus, kalau misalkan teman-teman di sini mau cari Apa targeting yang lain mas Di mana Nah, teman-teman tinggal klik ini aja Suggestion Nah, ini kan ada banyak nih Apa misalkan Nah, Saskia Adyamedka Ini saya nggak tahu ini siapa ya Saskia Adyamedka Oh, oke Nah, ini bisa nih Kalau teman-teman targetin apa Kak Saskia Adyamedka nih Karena kan influencer ya Jadi, selain khusus muslimah Tonton bisa targetin influencernya nih Atau Artis Yang Marketnya Atau followersnya Itu bisa juga ya Lumayan banyak ya Ini ya Dibandingkan khusus muslimah ya Potensial audiensnya lumayan nih Tonton bisa cari Kalau teman-teman mau cari yang lain ya Tonton tinggal Cari suggestion aja Itu Apa misalkan Nah, kayak Tonton nanti pilih-pilih aja Silahkan sungkarkah Atau siapa Ayu Ting-Ting mungkin Tonton bisa coba-coba Andriani Marsyada Andriani Marsyada Ini siapa nih Oh, oke Nah, biasanya kalau Apa Ini ya Apa Influencernya atau artisnya itu Menggunakan hijab Biasanya yang dominan marketnya muslim Itu teman-teman bisa Coba targetin ya Apa Siapa lagi nih Selain itu Tonton juga bisa masukin ya Hijab ada yang Hijab Artuasa Inggris ya Ini apa ya Bentar ya Bahasa Inggris Hijab Oh Oh, hijab udah bahasa Inggris ya Oke Apa ya Selain itu ya Scarf Scarf bukan sih Mungkin Ada ya Mas Kutana Mas Kutana Jadi biasanya saya juga Ngecek-ngecek teman-teman Apa Estimasi audiensnya Itu Hmm Ini ada beberapa Nah, teman-teman saya coba ya Jadi kalau saya Saya akan cari khusus musliman dulu Terus dari sini Saya explore nih Oh, atau coba kita masukin muslim Oh, ini bukan ya Jadi perlu diperhatikan ini Anda yang bukan ya School atau University ini bukan sih Tapi teman-teman nanti bisa coba-coba nih Kutus musliman Terus teman-teman coba Ngecek-ngecek Atau Kalau misalkan teman-teman mau Selain itu ya Teman-teman juga bisa masukin ini Dinero Jadi Kutus musliman sama apa Misalkan Kutus musliman sama Agent Chopper Itu bisa Tapi biasanya habis ya Audiencinya Atau kalau mau yang tadi Yang Saskia tadi ya Siapa ya Saskia Yang tadi ya Siapa nih Saskia Adyameka Ini bisa nih Teman-teman Nero Ini ya Jadi Kalau ini kan kita nyariin Audienc yang suka dengan Apa yang Punya Minakul musliman Dan mereka yang Apa Follow juga nih Atau yang suka juga Sama Saskia Adyameka Itu juga bisa Teman-teman coba ya Jadi selain teman-teman Masukin single interest Satu interest Teman-teman juga bisa pakai Nero Ya Jadi itu beberapa Tipsnya Tipsnya Cuman kalau Tonton Nggak mau pusing Ya sama kayak saya aja Kita pakai Advantage plus audience aja Jadi nggak usah diisi Targetingnya Cuman umur Sama gender Terus biarin Audienc meta yang nentuin sih Biasanya saya sering kayak gitu ya Tonton nanti bisa coba aja ya Intinya tetap harus split test Dan kurang lebih Dan kurang lebih teman-teman Itu aja di video ini Semoga menjawab pertanyaan Teman-teman yang Jualan vision muslim Seperti biasa Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komen Dan pastikan kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seputar digital marketing Digital logi Dan digital automation Untuk tingkatin Opset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Terima kasih